Halo temen-temenku semuanya, ketemu lagi sama kita berdua di Youtube Channel Mutiara Pai Bees Yeay, sawadika temen-temenku semuanya Guys, di video kali ini kita kan berdua lagi puasa Terus kita mau masak spesial nih temen-temen Menu apa, Cengku? Menu-nya yang hari ini, kan biasa kan istriku selalu masakan Tapi hari ini yang bayu pengen bayu masak Iya, suamiku masak Hari ini bayu mau masak, masakin dia ayam kari Wow, kayaknya enak banget Ayam kari, maksud gimana sih Indonesia namanya? Ayam gulai, kan kayaknya Mirip, teksturnya emang mirip Tapi beda dikit Itu guys, jadi ayam kari India ya bayu Tapi jangan pedas-pedas ya Cengku Karena kita lagi puasa, perutnya sensitif Takutnya ntar kita pedesan gitu Biasanya bayu kalau masak itu pedes guys Iya kan Tapi kan gak apa-apa Habis makan pedas, makan manisan Iya, tapi disini pengennya sih Jangan terlalu pedas lah, medium aja, oke? Udah, usah kan Nah disini kita juga pengen share resep Bumbu masakan untuk bikin ayam kari India Supaya kalau temen-temen bisa kan Itu ada beberapa sih bumbu-bumbunya yang harus dibeli di Indian grocery Atau di toko India gitu temen-temen Tapi ini rasanya bener-bener luar biasa Enak banget Suamiku masak dan kita mau berbagi resepnya sama temen-temen semua Siapa tau bisa jadi ide masak untuk temen-temen juga ya Oke let's go Kita potong dan kita siapkan bumbu-bumbunya Nah ini dia temen-temen semua bahan-bahannya Kita sudah siapkan Kalau aku disini pakenya ayam paha 4 pisis atau 4 potong Dan ini untuk porsi 2 orang ya temen-temen Dan ini ada bawang putih 7 pisis Ada jahe Ada bawang bombay 2 Ada tomat 4 Ini tomatnya aku pake yang kecil-kecil Kalau temen-temen yang ukuran Indonesia biasanya 2 aja cukup Dan ini ada kentang 2 pisis Jadi itu terserah sih mau dicampur kentang atau ayam aja Tapi kali ini kita mau pake kentang Oke jadi untuk bumbunya itu ada bintang Disini kita pakenya bintang yang bubuk ya Atau apa ini bunga lawang kalo gak salah ya nama Indonesia nya Dan disini ada kayu manis Ada cumin ini jintan Kita pakenya jintan bubuk temen-temen Karena India itu kebiasaan pakenya itu jintan bubuk Dan juga disini ada daun salam pastinya Disini sih daun salamnya kering temen-temen Kalo di Indonesia kan ada yang beda ya Cuman ya gak masalah sih Mending daun salam Dan terus ada kunyit bubuk Cabai bubuk Dan ini garam masalah nih Orang India itu kalo masak selalu bumbu utama itu garam masalah temen-temen Dan apalagi ya bumbunya Garam juga jangan lupa Oke sekarang untuk tahap-tahap pertamanya Aku mau hancurin atau aku blender sampe halus bener-bener halus Ini untuk tomatnya sama bombay Bawang putih dan juga jahe Yuk kita hancurkan dulu semuanya Baru nanti ditumis dan segala macemnya Oke temen-temen Nah ini temen-temen kita mau hancurin dulu tomat dan bawang bombaynya Oke sekarang kita chopper sampe halus Sampai seperti ini ya temen-temen halusnya Oke sayangku sekarang step apa nih yang mau kita lakukan Stepnya pertama ini oilnya panasin dulu Ya minyak masuk Minyak udah Baru kita tumis Bukan oil minyak ya Minyak masuk Dia panasin dulu Kalau udah panas Nanti masuk ini kan bintang Powder bintang Dan yang gitu bubuknya cinemon Oke berarti bumbu-bumbu ini semua kita tumis ya Baily Cumin juga No cumin bukan sekarang Nanti sama yang Bailyus ya Yang bertiga dulu Dia campur dulu saya dikit dia matang Nanti step kedua Baru Bailyu mau masuk yang ini Belius dulu Nanti Daun salam ya Belius minis daun salam ya Sekalian masuk bumbu-bumbu Dan habis itu cinemon masuk Oh udah Jangan wangi banget Wangi cengku harusnya wangi Tapi saya kurang terlalu suka Kalau yang cinemonnya banyak Ini kira-kira aja teman-teman ya Kita semua juga memakai filling Oh mantap wangi Wangi Ini udah matang Semua itu daun-daun Ya daun-daun Nah mau masuk yang jahe dan bawang putih jengku Oke ini jahe bawang putih Jadi jahe dan bawang putihnya terpisah ya teman-teman Dan kemudian tumis sampai wangi ya teman-teman Perbawangan ini Baru kemudian ini nih Yang kita halusin tadi bombay sama tomatnya Baru bisa masuk Kita banggi cengku Mangi banget Nah baru masuk Mau masuk Ini sayangku Wah Wah cukup nggak ya sayangku kayaknya kurang kali tempatnya Kurang besar kayaknya Kurang besar Tapi oke cengku Bisa nanti Bisa Ayam muat nggak Muat muat Enggak Nanti kan dia hancur ya Kayak gini ya teman-teman Untuk mempercepatnya kita tutup Ya sayangku biarkan bagus dia matang Oke kita tunggu sebentar berapa menit nih sayangku sampai berubah lah ya Kita cek dulu mungkin after 2-3 menit kita cek dulu Oke pasti itu keluar kita Guys sambil nunggu itu kita aku mau masak ini berasnya beras-beras mati beras India yang panjang-panjang gitu Jadi dia teksturnya pisah-pisah teman-teman Ini tuh enak banget bikin makan kita itu Bawahnya tuh lapar mulu gitu Pengen makan banyak Nah ini aku masak satu setengah aja Kalau aku masak basmati ini Satu banding satu Jadi kalau misalnya ini satu cup setengah Berarti airnya juga satu cup setengah Matang ini wangi Udah matang Oke kita buka Wow Oh iya udah kering ya Udah Agak kering Berarti ini nggak usah sampai kering banget sayangku Enggak ini oke Kalau sampai kayak gini ya teman-teman teksturnya Kalau sampai kering habis bumbu Kalau bumbu masuk baru dia butuh kering-kering Nah setelah ini stepnya Maunya masuk bumbu sayangku Oke One by one bumbu masuk dulu Nah sekarang kita masukkan bumbu kunyitnya Sudah kunyit Cabai bubuk Cabai bubuk Sudah Nggak mau pedes Kan dikit pedas enak sayangku Hmm itu sayangku Karena udah pedas dari bumbu ingan Yaitu Jangan lupa jintan bubuk Cumin dikit Oke Garam masalah masuk Garam masalah masuk Kari powder jangan kuada kita punya Oh kali powder juga Nah abis itu masuk Kari masalah Oh ini lupa teman-teman Jangan sampai lupa nih ya Biar enak nih Chicken kari masalah Oke siap mau adukin nih yang kayak gini teman-teman dia bungkusnya sama kayak garam masalah tuh cikan kari masalah wangi banget wanginya udah mulai khas India masih belum masuk garam saya mau masuk garam kalau aduk dulu dikit masuk garam tapi kan tangan sampai dulu karena nanti salah kalau banyak iya Hai garam kita pakainya Himalayan salt kalau garam biasa juga enggak masalah cukup jangkuh nih Oke nih feeling safe India teman-teman feeling safe India Wow tampilannya sudah menarik ya apa cengguk maksudnya looknya udah oke gitu udah ekecing gilir gilir teman-teman kita masak nasinya dan setelah bumbu-bumbu tadi masuk Nah kita tutup tutup lagi biar makin meresap Wow ini guys minyaknya sudah keluar tuh ya Nah kalau udah kayak gini baru masukin ayam-ayam Oke ayam-ayam ini sudah keluar yang untuk hai 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 Ayo juga kita kan ini kasih juga sayangku dan kita udah potong iya kasih kentang masuk teman-teman kentang hai 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 pertama dikit matang dulu habis itu baru air kasih air ini diamin dulu teman-teman tutup dulu tutup dulu Oke guys sekarang kita lihat Wow hasilnya kayak gini Aduk dulu yang saya kita yang terbagi baru air oke dan selanjutnya ini sayangku ya kasih aja yang tunggu kita ya Oh oh hai 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 oke sayangku nah habis itu tinggal didiemin dan ditutup aja teman-teman guys udah mateng nih guys Mari kita lihat Wow nah seperti ini teman-teman tinggal diaduk ya cenggu ya tuh jadi gravinya itu bumbunya kental gitu enak banget siap untuk kita makan untuk buka kuasa iya tentangnya itu kita mau diambilin cenggu yuk kita salin ke piring habis tuh kita makan cenggu ini piringnya Ayo mari makan cenggu Ayo mari makan serbu lapar Wow guys spesial banget menunya banyak banget kita nyobain bakwan dulu kali ya kalau Siti Oh ya bakwan dulu bakwanya agak kematangan cuman ya okelah Hai saya juga coba nanti siapnya enak sih Pak Cama coba enak enak bumbu saus kacang-kacang kacang-kacang sama bumbu enak banget enak banget bukan bumbu apa namanya ini saus kacang-kacang dia bahasanya saus enak banget enak banget sama ceknya kacang-kacang orang Indonesia kan gitu enggak abdol kalau enggak makan gorengan dulu Oh gitu ya tahu tahu bakwan itu biasa di Indonesia makan tahu banyak apa tahu ya waktu itu 15.000 15 tahu habis langsung ayo berarti satu gorengan seribu ya 15.000 15 gorengan sama cabai langsung habis waktu ah enak banget waktu makan tahu di Thailand sih nggak ada tahu isi gitu dia nggak bisa bikin gorengan tahu paling bakwan tempe juga nggak ada ya tempe nggak ada di sini tahu ada tapi kita lihat tempe nggak ada juga teman-teman dipasang teman-teman tadi kita udah minum air putih duluan ya tadi nggak kita videoin ayam ayam paha semua sama kentangnya mana ya ini kentang melihat banget ini kuahnya ini sih mantap banget ini dua yang habis cengku jangan satu iya pertama satu dulu nanti dua kuah ambil cengku mau diambilin atau ambil sendiri ambil sendiri oke oke dasarnya masih banyak banget elok siap ya minum nasi ini masih banyak banget Nah, kebiasaan aku kalau minum kayak gini harus dilap dulu atasnya Karena takutnya itu ada kotoran, waktu disimpan di gudang kan Benar Iya Adam tikus suka main-main disini Bukan disini, yaudah biar ceng Semua nadara itu Wow, baik dulu Daun-daunnya buang kali ceng Buang, tapi kan enak Kok-kokolanya kita yang mini aja, biar gak terlalu banyak makan sore Ini udah lak ceng Udah lak, tinggal dipak Kalau aku mau pake jengkol Mungkin suamiku gak mau jengkol soalnya besok kerja temen-temen Ada meeting Ada tiga meeting Ada tiga meeting, jadi dia gak mau bawa jengkol karena lagi puasa juga kan Bukan bahaya ya, bau naganya Bau naga, baik sama bau naga Tidak, 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 tidak Bau naga, tidak Belum yang sangat mematikan Coba jayanku Mantap, panas banget kali jayanku nih Nasepnya Mas itu lagi pilihin jengkol Pilihin jengkol Jangan jengkol ini aja ayam Iya, tetep ini namanya kita itu nikah campur kan, mixed marriage Mix marriage itu tetep ada indonesianya campur masakan India ayam kari Beuh, perfect Mantap ya jayanku Jangan bilang mantap-mantap makan banyak Jadi gak sabar Ini kita mejanya agak kecil karena kita males dorong mejanya satu lagi temen-temen Biar lah ya Mantap banget Oh, panas Ini makannya kita pakai tangan aja Karena lebih meresap ya, gak sih Ditambah udah lama juga kita gak bikin ayam kari kan Lalu jago masak ayam kari Jangan jambut Tambah dia mau termasak banget Tambah dia Habis itu disusur jengkol Jadi tetep jengkol gitu Pedasnya juga pas, Cengku, gak pedas Untuk Cengku bas banget Untuk Baylu kurang pedas Baylu tuh kalau makan pedas, parah deh Gila pedas dia Bisa dibilang Baylu ini spesialis ayam kari Karena setiap kali Baylu bikin ayam kari Gak pernah fail, gak pernah gagal Selalu enak banget Sepintas ini kayak ayam gulai padang Rasa beda Beda rasa bumbu India Ayam gulang kan pakai santan Kalau ini gak pakai santan India gak pakai santan kayaknya Rata-rata masakan India Jarang ada yang pakai santan Jadi bumbunya kental aja gitu ya Mirip pakai santan Terlalu matang jadi gak keluar Apanya? Ayam Ayamnya lembut banget Cocok sama diengkol Engkolnya gede-gede lebar Kayam lagi Cengku Kita ayamnya dua-dua ya Cengku Iya Cengku Satu untuk Cengku lagi Gua? Gua nanti Ada pedasnya ada Rasa jengkolnya enak Enggak menghilangkan rasa karinya Maklum anaknya suka banget Jengkol Harap maklum anaknya suka banget Jengkol Apa maklum? Maklum Sumin Harap mengerti Harap means hope itu tau Oh saya ngoksi baik itu Sayangku paham aja baik Siti suka banget Baik lo paham aja Sayangku lupa Sampai Jengkol juga bodas Siti nampak Ini sayangku Sampai juga puas Siti nampak Wow Mantap Mantap banget ya Segar Ini karirnya karir segar Wow cayengku udah mau bersih aja ya Nasinya enggak ada lagi? Enggak, baru mau nambah Kita kalau masak nasi Kepas teman-teman biar porsi kita itu terkontrol Padahal udah banyak sih sebenarnya makan bayu Berasnya itu mantap banget ya cayengku Pisah-pisah gitu, ih bas mati Menurut aku beras paling enak sih Di antara semua beras, jenis beras Wow Naut goreng kan Goreng lagi lanjut Tampak makan siapa banget ya cayengku Karena Yang sambal jenggolnya agak pedas dan Menikmati juga Jangan makan cepat Finish Oke temen temen Kita udah kenyang banget Kayaknya kita kenyangan deh Muka kita lihat deh Kayak muka apa tau Muka ngantuk Tapi yaudah kita Closing video dulu Oke temen temen makasih Temen temen yang udah nonton video kita Semoga temen temen ngiler Dan juga kalo bisa Riku Kalo engga ya gapapa sih ngiler aja Yang penting kalo nanti ke Indian grocery bisa beli bahan bahannya Ya kan sayangku Ada 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 Kalau di Indonesia Ada sih Jakarta Jakarta kita biasa beli sih Yaudah temen temen kita pamit undur diri dulu Kita mau shalat maghrib So sampai disini dulu videonya Sampai ketemu di video berikutnya Dadah 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 Dadah